selamat menikmati nah di video kali ini gue juga akan menjelaskan tentang SPLP tapi untuk anak jadi kalau kalian mempunyai anak di Malaysia dan ingin membuat SPLP simak video berikut ini oke kita langsung saja ke persyaratan persyaratan yang pertama adalah salinan paspor atau fotokopi paspor ataupun SPLP ibu kandung jadi fotokopi SPLP atau paspor ibu kandungnya kalau ayahnya juga memiliki paspor dan SPLP lebih lengkap lebih bagus ya lalu yang kedua adalah sijil lahir jabatan pendaftaran negara Malaysia atau JPN dengan atau tanpa legalisasi dari kementerian luar negeri Malaysia atau surat akuan pesuruh jaya sumpah bisa salah satunya untuk alamat kantornya bisa kalian cari di google itu ada banyak itu ada biasanya di daerah cokit sini ada beberapa saya lihat yang suruh jaya sumpah itu untuk membuat sijil lahir untuk anak kalian nanti ya lalu yang ketiga adalah surat keterangan kelahiran dari hospital atau klinik jadi dimana kalian melahirkan kalian minta surat kelahirannya dari hospital atau klinik tersebut atau kalau ada surat keterangan dari kepala kampung setempat keluarga negara Malaysia ya kepala kalau kita mungkin kayak ketua MT-nya lah atau siapalah kalian bisa minta surat keterangannya kepada wilayah tersebut disertai penyataan keterangan dua saksi jadi harus ada dua saksi juga untuk membuat surat keterangan tersebut dan dapat didukung surat dukungan organisasi kemasyarakatan dari wilayah tempat tinggal kalian atau dari wilayah tempat kalian melahirkan kalian bisa minta ke wilayah tersebut lalu yang keempat surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPT-CM yang dibukungi tanda tangan dan cap jempol ibu kandung jadi total ada empat perseratan yang diperlukan ya nah apa tujuan layanan ini yaitu untuk pemenuhan hak identitas diri anak warga negara Indonesia tanpa dokumen di wilayah kerja perwakilan RI Malaysia dan tujuan yang berikutnya adalah untuk memastikan kebenaran data kelahiran dari anak warga negara Indonesia jadi kita disini memiliki status sebagai warga negara Indonesia ya tidak sebagai penduduk haram atau yang lainnya apa saja dokumen yang akan kalian dapat setelah membuat ini yaitu satu adalah surat keterangan status kewarga negaraan atau SKSK dan yang kedua adalah surat bukti pencatatan kelahiran jadi anak kalian tercatat sebagai warga negara Indonesia dari kedutaan kalau suatu saat kalian pulang ke Indonesia kalian bisa membawa surat ini untuk dimasukkan ke kartu keluarga di tempat kalian pulang ke Indonesia nanti bagian yang tersebut lalu juga akan mendapatkan SPLP seperti yang sudah saya sampaikan tadi akan mendapatkan surat perjalanan laksana paspor ini sangat penting sekali untuk anak memang tidak bisa mendapatkan paspor tapi dari imigrasi kita bisa memberikan surat perjalanan laksana paspor SPLP yang mana dipergunakan kalau suatu saat kalian ingin pulang kampung kalian bisa membawa anak ini untuk pulang kampung lalu di kampung Indonesia baru kalian bisa membuat paspor dan yang keempat surat pengantaran surat pengantar pembayaran denda integration jadi ini 4 dokumen yang kalian dapatkan jika kalian mengurus surat kelahiran bagi anak di imigrasi ataupun hasilnya nanti akan mendapatkan SPLP bagi anak nah untuk prosesnya sendiri ada 4 tahap tahap yang pertama yaitu mempersiapkan sarat-sarat tadi 4 persyaratan tadi lalu kalau sudah lengkap semuanya mendaftar antrian online antrian onlinenya juga sudah saya jelaskan di video sebelumnya melalui website yaitu antrian.kbnikl.id dengan memilih SPLP bagi WNI tanpa salinan paspor itu pilihannya ada pilihan disitu SPLP bagi WNI tanpa salinan paspor atau dokumen ya ini disini kalian bisa pilih layanannya lalu kalian pilih bulan, tanggal, dan jam berapa ini kayaknya bulan Januari sudah penuh disini tersisa untuk bulan Februari kita lihat Februari ada tanggal 9 jam 10 bisa dipilih lalu silahkan lengkapi data diri ya kalau sudah mendapatkan nomor antrian berikutnya adalah hidup kandung dan anak wajib datang ke perwakilan RI sesuai dengan jadwal kalau sudah datang maka tahap kedua yaitu pemeriksaan pelengkapan dokumen untuk tahap yang kedua ini kalian bisa langsung ke pelayanan hukum di loket 22 ingat untuk tahap kedua setelah kalian mendapatkan antrian tadi yaitu pemeriksaan pelengkapan dokumen lalu kalian diwawancara lalu datanya akan di input lalu akan di berikan surat keterangan status kewarganegaraan atau SKSK seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya itu tahap yang kedua jangan lupa loket 22 jika sudah selesai selanjutnya akan menuju ke tahap ketiga yaitu pelayanan konsuler loket 1 dan 2 di kedutaan itu kurang lebih selama 7 menit prosesnya yaitu pemeriksaan SKSK jadi SKSK yang kalian dapat pada tahap kedua tadi kalian sertakan lagi ke tahap yang ketiga ini SKSK nya akan diperiksa lalu akan di input lagi datanya lalu akan di input lagi datanya jika sudah selesai maka akan mendapatkan surat bukti pencatatan kelahiran SBPK kalau sudah selesai baru akan di inputkan nomor atrian SPLP untuk kebagian keimigrasian lalu kalian akan menuju ke tahap keempat yaitu pelayanan keimigrasian yaitu loket imigrasi ini akan berlangsung selama 7 menit jadi kalian akan dipanggil nomor atriannya jadi nomor atrian yang diberikan pada tahap ketiga tadi jangan sampai hilang karena akan dipanggil nomor atrian tersebut pada tahap keempat ini yaitu SKSK nya juga akan diperiksa kembali jika sudah sesuai maka akan diproses penerbitan surat perjalanan laksana paspor ini adalah hasil yang ditunggu-tunggu yaitu SPLP untuk anak jika sudah terbitkan surat perjalanan laksana paspor ini maka akan di input data di foto dan sidik jari lalu ada biaya 30 ringgit untuk penerbitan SPLP ini akan berlangsung selama 3 hari jadi setelah kalian selesai di tahap keempat setelah di input data sidik jari dan membayar 3 hari kemudian kalian baru bisa mengambil SPLP ini di tempat kalian memproses keempat tahap ini jangan lupa ketika datang membawa identitas KTP paspor atau SPLP atau kalau kalian punya IC IC merah misalnya kalian warga negara permanen residen permas tautin tetap di Malaysia kalian bisa membawa IC dan nomor HP yang bisa dihubungi kalau ada keperluan bagi pihak migrasi akan menghubungi kalian yang berhubungan dengan data yang kalian berikan baiklah segitu dulu informasi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini semoga berhentuhan Assalamualaikum Wr Wb